Rusia dilaporkan beberapa kali mengalami salah sasaran dan menembak jatuh jet tempur SU-35 miliknya sendiri dengan menggunakan rudal S-400. Hal ini dikuatkan dengan laporan 3 jet tempur SU-35 Rusia jatuh di atas wilayah Ukraina sejak bulan Juli lalu. Angkatan Udara Ukraina sebelumnya pernah mengklaim bahwa pasukannya yang menembak jatuh ketiga SU-35 Rusia tersebut. Namun seorang penulis David Hambling meragukan hal tersebut. Menurutnya ada kemungkinan besar jika Rusia sendirilah yang menembak jatuh pesawat tempur mereka sendiri. Lantaran Rusia memiliki masalah yang serius dengan sistem pengenalan terhadap senjatanya sendiri. Hambling mengatakan pada saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS, mereka secara tidak sengaja menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem.